Kalina dhammat sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari bait-bait dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samagipala.or.id di bagian dhamma pada. Semoga siair pali dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namotas Sabagawato Arahato Samma Sambuddhasanamotas Sabagawato Arahato Samma Sambuddhasanamotas Sabagawato Arahato Samma Sambuddhasanamotas Pembacaan Bait-Bait-Bait Dhamma Pada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya Bait tersebut oleh Buddhaga Utama Jara Wakga Kelompok Bait Tentang Usia Tua Bait 148 Parijin Amidang Rupang Roganidang Pabang Gunang Binjati Putti Sandeho Maranan Teng Hiji Vitang Baik 148 artinya Tubuh ini benar-benar rapuh Sarang penyakit dan mudah membusuk Tumpukan yang menjijikan ini akan hancur berkeping-keping Sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian Kisah latar belakang dibabarkannya baik 148 jarawaga oleh buddhaga utama Kisah Utara Theri Utara Theri yang berusia 120 tahun Pada suatu hari ia berjalan kembali dari berpindah patah Ia bertemu dengan seorang biku Dan memohon biku itu untuk menerima persembahan dana makanannya Tanpa pertimbangan biku tersebut menerima semua dana makanannya Sehingga Utara harus pergi tanpa membawa makanan sedikitpun Hal yang sama terjadi dua hari berikutnya Sehingga selama tiga hari berturut-turut Utara Theri tidak makan Dan tubuhnya sangat lemas Pada hari keempat ketika ia dalam perjalanan berpindah patah Ia bertemu dengan sang Buddha di jalan yang sempit Ia memberi hormat kepada beliau Kemudian berjalan mundur Secara tidak sengaja ia menginjak jubahnya sendiri Dan kemudian terjatuh ke tanah dan kepalanya terluka Sang Buddha mendekati Utara dan berkata Tubuhmu telah menjadi sangat tua dan lemah Akan segera hancur dan binasa Kemudian sang Buddha membabarkan bait 148 berikut Tubuh ini benar-benar rapuh Sarang penyakit dan mudah membusuk Tumpukan yang menjijikan ini akan hancur berkeping-keping Sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!